Intro Hey Badminton Lovers Badminton World Federation atau BWF akhirnya secara resmi mengumumkan waktu penyelenggaraan final Piala Thomas dan Uber 2020 perbutan supremasi bergensi bergu putra dan putri itu akan dihelat pada 3 hingga 11 Oktober 2020 di Arhus, Denmark dikutip dari www.badmintonindonesia.org akibat pandemi COVID-19 Piala Thomas dan Uber 2020 sempat 2 kali diundur sebelumnya Piala Thomas dan Uber dijadwalkan pada 16 hingga 24 Mei 2020 kemudian diundur menjadi 15 hingga 23 Agustus 2020 kondisi tuan rumah ternyata tak memungkinkan untuk melaksanakan Piala Thomas dan Uber 2020 pada tanggal tersebut karena pemerintah Denmark mengumumkan larangan mengumpulkan orang dalam skala besar hingga akhir Agustus 2020 yaa BWF dan asosiasi badminton Denmark telah menentukan bahwa bulan Oktober dirasa waktu yang paling tepat untuk Piala Thomas dan Uber seperti ditulis dalam siaran peps yang dirilis BWF hingga saat ini BWF dan badminton Denmark telah berdiskusi dengan WHO World Health Organization dan para ahli kesehatan bahwa akan sangat sulit untuk menyelenggarakan turnamen sebesar Piala Thomas dan Uber sebelum bulan September sementara itu PP-PBSI masih belum bisa menentukan langkah-langkah strategi dalam kejuaraan bergengsi ini Sekretaris Jeneral PP-PBSI Ahmad Budiarto mengatakan PP-PBSI masih menunggu informasi jadwal turnamen sebelum perhelatan Piala Thomas dan Uber 2020 persiapan ke Piala Thomas dan Uber masih belum bisa ditentukan karena penyusunan strateginya tergantung jadwal turnamen-turnamen sebelumnya kalau dilangsungkan Oktober berarti kita punya waktu 5 bulan lagi kata Budiarto kepada badmintonindonesia.org Kepastian tanggal itu akan menguntungkan untuk tuan rumah karena mereka sudah bisa menentukan langkah-langkah persiapan menuju kejuaraan tersebut tapi untuk para peserta harus dilihat dulu turnamen apa yang dilangsungkan sebelumnya lanjutnya Jika kepastian Piala Thomas dan Uber telah ditentukan BUF masih belum mengumumkan jadwal turnamen-turnamen internasional lainnya idealnya ada turnamen-turnamen yang dilangsungkan sebelum turnamen sebesar Piala Thomas dan Uber sehingga atlet bisa kembali ke atmosfer pertandingan setelah absen bertanding cukup lama memang akan lebih baik ada turnamen dulu sebagai pemanasan pemain juga perlu berada di situasi kompetisi untuk membuat mereka lebih siap lebih terbiasa dan lebih terkondisi karena latihan tanpa kompetisi itu feelnya beda kata Budiarto terkait kondisi di tanah air Budiarto mengatakan bahwa penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber di bulan Oktober merupakan waktu yang ideal kalau lihat perkiraan di Indonesia puncak Covid-19 akan berada di bulan Mei jadi bulan Juli atau Agustus mudah-mudahan sudah bisa normal kalau perkiraan itu tepat saya rasa Oktober waktu yang ideal artinya kita punya waktu bulan Agustus dan September untuk mematangkan persiapan tapi sekali lagi sangat tergantung ke depannya ada turnamen apa Ujar Budiarto iya pada Piala Thomas dan Uber 2018 di Bangkok, Thailand tim Tiongkok merebut Piala Thomas setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-1 sedangkan tim Indonesia finish di semifinal Piala Uber saat itu diraih tim Jepang dengan kemenangan telat 3-0 atas tuan rumah Thailand sebelumnya Thailand mengalahkan tim Uber Indonesia di perempat final dengan skor 3-2 Terima kasih telah menonton!